Biasanya, inspirasi bagi orang besar itu adalah alam semesta. Maka Rasul ngerasa, aku nggak sendirian deh. Aku pasti bisa menghadapi ini, karena pendahuluku itu pernah menghadapi kaum yang lebih jelimet. Dan beliau sabar. Siapa contoh tokoh yang menjadi teladannya Mas Edgar selain Rasulullah SAW? Mas Edgar Hamas, Masya Allah. Ini Mas Edgar ini, setelah saya kenal lama dengan Mas Edgar, postingan-postingannya itu berbau dengan sejarah nih Mas Edgar. Iya, Alhamdulillah. Nampaknya seperti sebelumnya yang kita kenal itu biasa-biasa aja gitu. Tapi sekarang udah ngomongin sejarah bagaimana membuat suatu peradaban dan lain-lain. Nah, sekarang Mas saya mau tahu nih, mau gali lebih dalam lagi nih Mas Edgar. Mengenai bagaimana sih menggali suatu inspirasi dari para inspirator. Hmm, iya. Sebelumnya kita mungkin bahas ini ya, Mas Gali. Orang besar itu, tokoh besar itu inspirasinya dari mana? Nah, gitu kan. Orang besar itu kita tahu, jalan hidupnya itu pasti istimewa. Nggak kayak orang biasa. Mereka itu karena beda dengan orang biasa, pasti inspirasinya juga beda dari orang biasa. Kalau kita mungkin inspirasinya presiden, gitu kan, tokoh influencer, artis, atau orang yang punya kedudukan. Wajar sih, karena emang mereka punya sesuatu yang beda. Tapi kalau kita lihat orang kayak Salahuddin Alayyubi, Nuruddin Zangki, Al-Fatih gitu kan, inspirasi buat mereka itu siapa? Nah, biasanya inspirasi bagi orang besar itu adalah alam semesta. Uh, alam semesta. Sebentar, sebentar, sebentar. Sebelum jauh ke sana nih, teman-teman semua nih, sebelum kita ngomongin alam semesta, saya mau tahu dulu nih, inspirasinya orang-orang besar tadi memang jujur dalam semesta atau gimana nih? Nah, gini nih. Allah subhanahu wa ta'ala kan sering berfirman dalam Al-Quran. Orang yang memang udah faham bahwa alam semesta itu adalah tanda-tanda kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala, mereka itu akan ngeliat setiap detail dari alam semesta ini sebagai inspirasi buat dia. Ketika misalkan dia ngeliat contoh ya, dalam Al-Quran itu Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau mampu menjadikan bulan bintang itu sebagai inspirasi dalam dakwahnya Nabi Ibrahim kepada para penyembah bulan dan bintang. Bulan dan bintang ya? Mas Gali pernah dengar kita semua, pernah tahu ketika Nabi Ibrahim bilang kepada orang-orang, aku melihat bintang, indah banget ya, luar biasa. Tapi ternyata bintang ini kalah sama bulan. Oh berarti bintang bukan Tuhanku. Bulan adalah Tuhanku. Awalnya begitu. Iya betul. Tapi ketika pagi-pagi datang, ternyata bulan hilang, diganti matahari. Oh ternyata ada yang lebih besar dari bulan, ternyata matahari. Iya. Tapi seiring waktu, sejak datang, matahari terbenam. Nah Nabi Ibrahim dengan inspirasi alam semesta itu, pengen ngasih tahu ke orang-orang, oh ternyata ada yang lebih besar dari matahari, bulan dan bintang namanya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu inspirasi loh. Inspirasi ya? Bagi orang besar. Kalau orang biasa, inspirasinya mungkin ya orang, dan itu wajar. Tapi kalau orang besar kayak gini, Al-Fatih ya ketika melihat bukit Galata di depannya, dia akan terspirasi. Orang biasa akan melihat bukit gak akan bisa dilewati kapal. Tapi Al-Fatih melihat untuk membebaskan kota Konstantinopel, setiap yang tidak mungkin, sangat bisa menjadi mungkin. Bukit Galata itu bisa berubah menjadi medan yang bisa dilewati kapal. Wah, begitu mantepnya alam semesta, sehingga seorang khotib di Masjid Nabawi pernah bilang, Al-Kaunu Kitabun Maftur. Alam semesta itu adalah kitab yang terbuka. Ada ayat kauniyah, ada ayat kauliyah ya bang. Tapi yang kauliyah kita baca namanya Al-Quran. Yang kauniyah itu loh yang gak banyak dibaca. Dan itu dibaca oleh orang-orang besar. Oh, menarik-menarik. Nah, dari sejarah tadi, tolong dong Mas, contohin satu yang memang benar-benar menjadi salah satu inspirasi dari tokoh-tokoh tadi tuh. Satu ya contohnya. Oke. Ada satu contoh dalam sejarah Islam. Selain alam semesta tentunya ya, orang-orang hebat juga terinspirasi dari orang hebat yang lain ya. Itu kan juga tanda-tanda kekuasaan Allah ya. Hadirnya orang-orang yang punya gaya hidup. yang hebat lahirnya. Orang dengan jalan hidup yang istimewa. Itu pasti adalah kitabun maftuh ayat kauniyah. Contoh paling konkret yang paling saya ngefans itu adalah Seolahuddin Al-Ayubi ketika beliau itu terinspirasi betul dari Nuruddin Zangki. Nuruddin Zangki. Ya, Nuruddin Zangki itu bagi teman-teman yang mungkin belum pernah denger siapa ini Nuruddin Zangki. Saat itu Palestina sedang dalam keadaan dijajah. Dan Nuruddin Zangki adalah salah seorang sultan, seorang raja yang punya himmah atau keinginan besar untuk membebaskan betul makdis. Nah, saat itu Seolahuddin belum ada kemauan untuk membebaskan betul makdis. Kalau kita kira sejak awal Seolahuddin itu orang yang pengen banget, kemudian orangnya itu punya keinginan luar biasa, punya persiapan hebat, ternyata enggak mas. Awalnya Seolahuddin itu tidak terlalu peduli dengan pembebasan betul makdis. Sampai kemudian Seolahuddin itu melihat sosok Nuruddin Zangki ini. Sosok luar biasa yang menginspirasi tidak hanya negara, tetapi negara orang lain, umat islam yang lainnya untuk bisa membebaskan betul makdis. Dan itu sangat menginspirasi Seolahuddin. Makanya setelah Nuruddin Zangki wafat, yang nerusin perjuangan beliau adalah Seolahuddin Al-Ayyubi. Bisa dibilang Nuruddin ini adalah inspirator bagi inspirasi. Inspirator bagi inspirasi. Kebalik, inspirasi bagi inspirator. Inspirasi bagi inspirator untuk tadi menaklukkan tadi ya. Betul makdis. Masya Allah. Nah, tadi mas Edgar ngomong bagaimana gitu ya, Al-Quran bisa menjadi salah satu inspirasi. Coba mas, contohin mas. Mungkin ada ayat-ayat ataupun yang menginspirasi tadi para inspirator untuk bisa berbuat menjadi lebih baik lagi. Contohnya apa itu? Mungkin mas Gali bakal kaget ya. Dan mungkin teman-teman juga bakal unik ya, kalau jawaban saya dalam Al-Quran itu, inspirasi yang cukup penting dalam Al-Quran, yang tidak hanya menginspirasi kita, tapi bahkan menginspirasi Rasul Muhammad SAW. adalah sejarah. Sejarah? Iya. Kira-kira gimana? Kok bisa sejarah gitu loh? Wah, gini. Iya, gimana tuh? Coba jelasin tuh, mas. Sejarah itu adalah sepertiga dari Al-Quran. Sepertiga dari Al-Quran. Sepertiga dari Al-Quran ya. Iya, itu yang bilang ulama. Thuluthun bin Al-Quran. Kenapa dibilang sepertiga? Karena setiap di awal jus itu, kalau dilihat-lihat di antara 30 jus, ada sepertiga bagian Al-Quran yang awal jusnya itu lagi cerita. Pas kisah, pas sejarah. Nah, makanya para ulama itu menitik-beratkan sebuah porsi penting nih. Pada sejarah gitu, teman-teman semuanya. Kenapa sejarah kok sepertiga? Oh, ternyata, kalau kata Dr. Raghib Sirjani, sejarah itu adalah cara Allah untuk mengilhami dan menginspirasi Rasul SAW. Rasul telah dan kita. Rasul inspirasi kita. Betul, betul. Tapi sebuah pertanyaan muncul, apa yang menginspirasi Rasul? Yang itu hadir dari Al-Quran. Iya, betul. Sejarah. Sejarah tadi ya. Kenapa bisa? Bagaimana contohnya? Nah, Rasulullah SAW itu kan beliau mendapati ketika beliau pernah sholat itu dikasih jeruan unta, kemudian belum disakiti, darah mengucur dari sekujur tubuhnya, ditawif. Rasul, kira-kira beliau pernah ngerasa gimana ya? Kok begini amat sih? Betul, betul. Apa yang aku dapatkan dari kawanku sendiri, padahal sama-sama dari orang Quraysh. Padahal sebelumnya Nabi Muhammad digelari Al-Amin. Tapi kenapa? Semenjak beliau itu diangkat menjadi Rasul, keadaan berubah. Beliau disakiti, beliau dikhianati, Rasul pasti sakit gitu loh. Sakit. Tapi kemudian ada sebuah kisah dalam Al-Quran. Ada urayan sejarah dalam Al-Quran yang mampu menguatkan Rasul SAW menghadapi kaumnya. Apa itu? Kisah Nabi Musa dalam menghadapi banding Israel. Rasul sakit, ngeliat kaumnya kayak gitu. Rasul sakit, ngeliat kaumnya mengkhianati beliau. Tapi beliau tahu, pendahulunya, which is, itu history ya, sejarah. Ada seorang Nabi sebelum beliau, SAW, yang pernah menghadapi kaum yang lebih jelimat dari orang Quraysh. Yang menghadapi kaum yang lebih, nggak bisa diatur dari orang Quraysh. Namun Nabi ini bersabar. Nabi Musa, alaihi salam. Which is, Nabi Musa itu adalah apa ya, adalah Nabi sebelum Rasul, SAW. Maka Rasul merasa, aku nggak sendirian deh. Aku pasti bisa menghadapi ini. Karena pendahuluku itu pernah menghadapi kaum yang lebih jelimat. Dan beliau sabar. Satu, satu elemen dari sejarah Al-Quran yang menguatkan Nabi. Makanya Allah berfirman, وَكُلَّنَّقُسُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَئِ الرُّسُلْ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُعَدَقْ Dan kisah-kisah Rasul itu, ini Allah berfirman nih, jelas banget. Kisah-kisah Rasul itu, kami ceritakan padamu, Hayat Muhammad, لِنُثَبْ بِتَبِهِ فُعَدَقْ Untuk menguatkan jiwamu. Masya Allah. Yang kedua, dari kisah Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf itu, kisahnya itu benar-benar dari zero, itu superhero. Dari sumur, menuju ke istana. beliau dikhianati saudaranya, disakiti saudaranya, dibuang. Tadinya mau dibunuh, cuma nggak jadi kan? Dilempat ke sumur aja kan? Ya, betul. Dan kemudian, kisah Nabi Yusuf ini, menginspirasi Rasul SAW, di bagian, di episode, paling pentingnya adalah ketika, Nabi membebaskan kota Mekah. Ketika Rasul SAW membebaskan Mekah, beliau bilang kepada orang-orang penduduk Mekah, Bang, apa kira-kira yang bakal saya lakukan pada Anda semua? Gitu kan? Rasul saat itu adalah seorang pembebas. Bisa saja beliau membantai semua penduduk Mekah. Bisa saja beliau menyakiti penduduk Mekah, tapi nggak tentunya. Ini seorang Rasul, seorang Nabi yang luar biasa. Nah, maka Rasul SAW itu, meminjam kalimat Nabi Yusuf AS, ketika membebaskan kota Mekah. Aku akan melakukan apa yang dilakukan Nabi Yusuf AS, pada saudaranya. Apa itu? Memaafkan. Idhabu fa'antum tulako. Pergilah kalian, kalian semua dimaafkan. Kalian semua bebas. Kisah Nabi Yusuf yang memaafkan saudaranya, itu menginspirasi Rasul SAW. Dan kalimatnya bahkan sama ya. Untuk memaafkan orang-orang yang dulu pernah menyakitinya. Seperti Abu Zufiyan, seperti Ikrimah bin Abi Jahl, Suhail bin Amr, dan orang-orang Mekah, yang memang dulu berbelas tahun lamanya menyakiti Rasul. Wah, menarik sekali. Tadi kisahnya luar biasa bagaimana Rasulullah itu ternyata memiliki inspirator. Masya Allah. Dari kisahnya dari Nabi Musa, Nabi Yusuf, dan banyak-banyak kisah lainnya, mungkin itu perlu kita telah lebih dalam lagi ya, Mas Edgar. Nah, tapi menurut Mas Edgar, kira-kira siapa contoh tokoh yang menjadi teladannya Mas Edgar, selain Rasulullah SAW. Menarik, Mas Gali. Kalau setiap orang besar itu punya inspirasi, saya punya satu contoh, seorang inspirasi bagi inspirator. Jadi beliau itu, nggak hanya menginspirasi orang lain, tapi beliau itu ternyata adalah orang yang melahirkan, yang membentuk para inspirator buat bangsa. Namanya adalah Haji Umar Said Cokro Aminoto. Haji Umar Said Cokro Aminoto. Tokoh Indonesia nih. Tokoh Indonesia, seorang guru bangsa, dan mengapa saya berani mengatakan bahwa beliau ini inspirasi untuk para inspirator? Karena murid-muridnya Cokro itu jadi semua, Mas. Seperti Soekarno, Kartos Wirjo, memang sih ada yang komunis ya, Semaun Muso, ada Muhammad, mohon maaf, Haji Agus Salim. Dan tidak berlebihan ketika saya bilang, didikannya Cokro itu memang luar biasa, Mas. Makanya beliau itu nggak cuma menginspirasi para muridnya, tapi menginspirasi kita semuanya. Beliau memang guru bangsa sejati. Dan uniknya, uniknya lagi, inspirasi bagi Cokro itu juga sejarah dan si Roh Nabawi ya. Jadi banyak banget tulisan-tulisan Cokro Aminoto, buku-buku yang beliau tulis, itu memang bersandar dari sejarah hidup Rasul Muhammad s.a.w. aneh kira ya, kalau melihat beberapa buku beliau ini ingin menyimpulkan bahwa memang inspirasinya Cokro itu memang si Roh. Si Roh ya. Perjalanan hidup Rasul s.a.w. makanya sampai kemudian Cokro itu membuat sebuah kesimpulan, sebuah slogan hidup beliau, semurni-murni tawhid, setinggi-tinggi ilmu, dan sepintar-pintar siasah. Tiga hal ini kan benar-benar apa ya, ringkasan dari gaya, cara, dan simpulan dari si Roh Nabawi ya s.a.w. Rasul berda'wah dengan tawhid yang murni, dengan ilmu yang tinggi, dan siasat yang cerdas. Ya kemudian mengantar beliau menjadi sosok manusia paling sukses sepanjang sejarah. Nah, disimpulin sama Cokro, jadilah slogan yang menginspirasi syarikat Islam bagi perjuangan melawan penjajah. Masya Allah. Wallahu'alam bisawal. Luar biasa, inspirasi dari Mas Edgar adalah Cokro Aminoto, seorang tokoh bangsa Indonesia yang menjadi pahlawan ya, salah satunya pahlawan Indonesia. Masya Allah. Wah, nggak kerasa banget nih Mas Edgar. Luar biasa, saya belajar banget dari Mas Edgar bagaimana bisa mengetahui seorang inspirator-inspirator yang dia belajar pun dari para inspirator juga. Wah, luar biasa. Jadi, guru punya guru. Begitu ya. Nah, mungkin ada closing statement dari Mas Edgar terkait inspirasi bagi para inspirator. Iya. Satu hal yang relate buat kita ya Mas, betapa pentingnya yang namanya mentor. Energy of mentorship. Karena kita nggak akan bisa menggapai inspirasi yang full kalau emang kita nggak membersamai orang yang punya inspirasi full juga. Inspirasi itu seakan-akan bersanad, teman-teman semuanya. seperti Muhammad Al-Fatih yang mendapat inspirasi langsung dari ayahnya. Ada bonding di situ. Ada ketemu di situ. Seanggaknya kalau zaman sekarang kita ikut videonya, kita nonton kita baca bukunya. Jangan sampai hidupnya kita itu benar-benar memisahkan diri dari orang-orang. Apalagi dari orang-orang besar. Apalagi dari orang-orang luar biasa. Meskipun mungkin nggak pernah ketemu orangnya, tapi karyanya kita baca. Cara dia ngomong pun kita coba pelajari. Apa yang dia katakan di video dalam kajian pun kita coba resapi, kita ikuti. Itu kan salah satu cara relate ya. Agar inspirasi beliau-beliau yang hebat itu bisa kita bisa kita tiru, teladani, dan kita modifikasi. Agar kita bisa belajar. Kita jadi inspirasi dari sang inspirator dan kita pun one day sangat mungkin menjadi inspirasi bagi inspirator setelah kita selanjutnya nanti. Begitu kaya-kaya Mas Gali. Luar biasa. Ini kalau saya benar-benar terkesima banget dengan ceritanya Mas Edgar. Namun waktu telah membatasi kita nih Mas Edgar, terima kasih banyak. Insya Allah kita bertemu di pertemuan yang akan datang. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax